Intro Assalamualaikum Mr. Boom Nah disini saya menuruti permintaan kalian Disini saya baru dapat kiriman lohan King SRD Ori Thailand Ada 5 ekor teman-teman Nah sebelum kita buka ini saya akan taruh dulu di atas akwarium Dan saya diamkan dulu selama 30 menit Untuk menyesuaikan suhu lohan dengan suhu air yang ada di akwarium saya Nah ini kita sekarang akan membuka lohan King SRD yang pertama teman-teman Jadi ini saya beli lohan King SRD ada 5 ekor Yang nantinya saya akan besarkan dan saya akan progress dulu Dalam arti saya ingin memaksimalkan warna merah dan jenungnya Nanti mungkin kedepan juga saya akan jual jika teman-teman berminat Dan disini saya juga memfasilitasi teman-teman Bagi teman-teman yang mencari bahan lohan King SRD yang Ori Thailand Nah disini ada 5 ekor baruan yang baru datang Nanti kedepan kalau memang ini laku Atau memang teman-teman berminat Nanti saya akan tambah lagi koleksi-koleksi saya Nah ini baru hari pertama datang ya teman-teman Ikannya masih pada pucat Dan ini setelah beberapa jam Saya buka dan sekarang ini penampakannya sudah mulai bagus Jadi warna merahnya sudah mulai muncul Dan jenungnya sudah mulai membaik Nah jadi ini agak kempes yang sebelah kanan ini Ini baru hari pertama ya teman-teman Nanti saya akan tunjukin di hari berikutnya Perkembangannya seperti apa Nah oh iya kembali lagi teman-teman Jadi lohan ini mau saya besarkan dulu Mau saya maksimalkan dulu warna merah dan jenungnya Nanti jika teman-teman ada yang berminat Teman-teman bisa langsung hubungi saya Nanti masalah harga kita bisa negosiasi lewat WA ya teman-teman Oke lanjut teman-teman kita akan bahas mengenai lohan king SRD ini Nah sekarang lohan king SRD ini sudah kurang lebih 2 hari di rumah Dan lohan king SRD ini sudah mulai penyesuaian dengan tempat yang baru Dengan suhu yang baru Sehingga warna jenung dan lainnya Dia sudah mengalami penyesuaian Sehingga dia sudah mulai perform lagi teman-teman Nah disini teman-teman bisa lihat Ini yang tadinya Saya sekat menjadi 5 tempat teman-teman Dan sekarang sudah saya jadikan 2 ekor Jadi saya jadikan 2 ruang untuk 2 ekor ini Dan yang lain ada 3 ekor lagi king SRD Jadi nanti kita akan lihat satu persatu Yang sudah saya single tank teman-teman Nah ini yang sebelah kiri ini lumayan bagus teman-teman Cross head juga Dan yang sebelah kanan ini Ini jantan teman-teman Memang ini saya pilih yang double marking Jadi ini ada 2 marking Di tengah dan di atas Lanjut teman-teman Ini lohan king SRD saya yang ketiga Disini teman-teman bisa menilai Dari marking Mutiara Warna dan jenung ya teman-teman Nah siapa tahu Nanti teman-teman ada yang cocok Dan teman-teman bisa hubungi saya langsung Negosiasi masalah harga Jika teman-teman berminat Dan teman-teman mau mengadopsi Lohan king SRD ini Oke jadi ini nanti Saya akan maksimalin dulu teman-teman Jadi lohan king SRD ini Saya rawat dan saya maksimalin dulu Dan kita akan lihat Perkembangan kedepannya Bagaimana menurut kalian Tentang lohan king SRD ini Teman-teman bisa klik di kolom komentar Nah ini lohan king SRD Yang saya single tank teman-teman Jadi ini yang keempat Saya tempatkan di aquarium sendiri Di ukuran 80-45-50 Dan semoga nanti perkembangannya Bisa bagus Mengikuti jejak Kakaknya Generasi sebelumnya Dan yang ini Yang kelima Saya tempatkan di Aquarium yang Tingginya 60 teman-teman Jadi Ini Penggantinya Lohan kamfa V8 Yang saya progres Karena Lohan kamfa V8 Yang saya progres kemarin Ternyata Sudah laku Karena memang Ada teman saya Yang berminat Dan Dia memohon kepada saya Untuk meneruskan progresan saya Apalah daya saya Jadi Ini memang saya Lepas untuk kamfa V8 Dan Kedepan mungkin Saya akan cari lagi Bahan-bahan Seperti Kamfa V8 Baik itu F3 Mongkol Dan lain sebagainya Jadi Gini ya teman-teman Saya menambah Lohan King SRD ini Sebenarnya Saya tidak Memprogres Teman-teman Jadi Disini memang Banyak sekali Yang WA ke saya Untuk menambah Koleksi Lohan King SRD Dan Saya rawat dulu Siapa tahu Dengan saya rawat Lohan King SRD Jadi bagus Dan Kedepannya Mungkin teman-teman Ada yang berminat Siapa tahu Bisa memfasilitasi Teman-teman Bagi teman-teman Yang mencari Lohan King SRD Yang di daerah kalian Tidak ada Nah mungkin Dari sini Teman-teman Bisa Mendapatkan Lohan King SRD Yang saya Rawat Dan saya Besarkan Sehingga Teman-teman Bisa memiliki Lohan King SRD Ini kedepannya Itu teman-teman Jadi Ini Salah satu Saran kalian Supaya Saya menambah Koleksi Lohan King SRD Selain itu Teman-teman Saya juga Tidak Lepas Dari Memprogress Lohan-lohan Selain King SRD Ini Nah kebetulan Yang saya Tidakkan Di depan Lohan Kamva V8 Saya sudah Laku Mungkin Kedepan Saya juga Akan cari Materi Lagi Lohan Kamva V8 Selain itu Saya akan cari F3 Mongkol Lagi Dan Mungkin Saya akan Menambah Lohan Progresan Yang asli Indonesia Yaitu Cencu Dan Kebetulan Ini Saya juga Sudah Ada Satu Lohan Cencu Nanti Teman-teman Bisa Lihat Perkembangan Kedepannya Oke teman-teman Nah Ini Ini adalah Lohan King SRD Saya Yang beberapa Waktu lalu Dan Perkembangannya Sudah Seperti ini Dan Ini Di awal Dulu Kalau teman-teman Sudah Lihat Di video Yang saya Upload Teman-teman Pasti Tahu Step By Step Perubahan Yang terjadi Di Lohan King SRD Ini Jadi Lohan King SRD Ini Awalnya Sama Persis Sama Yang saya Beli Barusan Teman-teman Jadi Ini Kurang lebih Sudah Dua Bulan Hampir Dua Bulan Di rumah Saya Jadi Perkembangannya Sudah Seperti Ini Dulu Awalnya Jenong Warna Dan Mutiaranya Sama Persis Yang Saya Baru Dapat Hal Biasa Yang terjadi Pada Lohan Yang Barusan Kita Beli Dan Dia Mengalami Penyesuaian Di tempat Yang Baru Jadi Wajar Jika Teman-teman Membeli Lohan Tampak Seperti Di Awal Tadi Lohan King SRD Saya Masih Pucat Warnanya Masih Pudar Itu Hal Yang Wajar Jadi Teman-teman Tidak Usah Warnanya Sudah Bagus Mutiaranya Bagus Dan Disitu Nanti Kalau Dia Sudah Nyaman Di Tempat Yang Baru Maka Dia Akan Menyesuaikan Dan Dia Akan Merubah Dirinya Seperti Gennya Warna Dasarnya Seperti Itu Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Disini Teman-teman Garis Bawain Saya Hanya Memfasilitasi Bagi Teman-teman Yang Ingin Memiliki Lohan King SRD Nanti Teman-teman Bisa Negosiasi Harganya Terjangkau Teman-teman Nanti Saya Akan Cantumin Nomor WA Saya Di Kolom Deskripsi Dan Teman-teman Bisa Langsung WA Saya Oke Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Pamit Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jenong Dari Jogja Terima Terima Bers 외 Tidak